Saya heran Dengan Komentar juri yang mengatakan Bahwasannya Yumi kamu tuh setiap kali foto itu Selalu terkesan buru-buru Setiap photoshoot itu Hah? Setiap photoshoot terlalu terburu-buru Lalu kenapa kemarin Ketika Yumi the best photo Di dalam air Juga ketika Highs in the sky itu Tidak ada komen-komen seperti itu Soalnya ini perkataannya Adalah setiap photoshoot Ya Hasilnya jika berdasarkan foto Yumi lah yang Pulang di Edisi ini Karena Foto Sharon Diakui oleh Dediko Buzer Sesuai dengan tema Masih oke Dan diakui oleh para juri Taukah Anda Apa rahasia Yang membuat Sharon Untuk pulang Sebelumnya Jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe Memang ada yang Harus kita pahami bersama Bahwasannya sejak Masa dari Masa dari Clavita Setelah Audrey pulang Clavita Itu dikatakan penilaiannya Adalah Secara Keseluruhan Ya Ya Karena kalau tidak Secara keseluruhan Foto yang pulang Pada masa Clavita Semestinya Peserta Yaitu Gea Tangan megang teropongnya itu Aneh banget Nah Begitu juga yang terjadi Di Ketika Yumi dan Sharon Menjadi bottom 2 Jika kita bicara Tentang produk Ellipse Vitamin rambut Yang benar-benar Off Adalah Yumi Ya Katanya sih Yumi tidak tenang Ya Yumi memang seperti itu ya Yumi memang seperti itu Oke Kita sudah tahu Bahwasannya Sharon Yang pulang Yang perlu kita pelajari Dari Sharon Adalah Semangat Sharon selalu semangat Dan mengatakan Di Indonesia's Next Top Model Dia yang dulunya Tidak peduli Bagaimana harus foto Bagaimana harus angle Kemudian dia Belajar di situ Oke Tetap semangat Para penonton Indonesia's Next Top Model Sampai jumpa Di pembahasan saya berikutnya Jangan lupa untuk Like Share Comment Dan subscribe Bye-bye Aduh Kadang-kadang kita merasa Kayak Gak adil gitu gak sih Ketika misalnya Dalam satu Ini Foto Bagus Maksudnya Tidak terlalu jelek Tapi pada Pada akhirnya pulang Karena Penilaian secara Keseluruhan itu Tidak terlalu jelek